Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan Mempelajari mengenai Auxiliary Beb Auxiliary Beb Apa itu auxiliary Beb? Itu kata kerja Bantu Kata bantu kata kerja ya Jadi Auxiliary Beb itu ada beberapa bentuk Yang pertama bentuk tubi M, E, S, R, W, S, W, W Bin, Bing Yang A Tubi dapat fungsi sebagai main beb Atau kata kerja utama Atau full beb Kata kerja penuh Contoh full beb itu Kata kerja yang tidak Tidak menggunakan kata kerja Kata bantu kata kerja ya Jadi berfungsi sebagai kata kerja Dan punya arti tersendiri Oke contohnya I am a student Yang M Yang is She is a student Yang is itu dipakai oleh He, she, it Kemudian yang Are Digunakan oleh You, they, we Ya Misalnya kita pakai They They Are Students They are students Terus yang was dan were Was Digunakan oleh I Ya He, she It Itu adalah bentuk fast Misalnya I Was Fifteen Years Old Two years Ago Saya Berumur Lima belas tahun Dua tahun yang lalu Berarti sekarang Saya umur berapa Tujuh belas ya Oke Terus yang were Digunakan oleh You, they, we Ya You, they, we Misalnya They Were Students Two Years Ago Mereka adalah Pelajar Dua tahun yang lalu Berarti Sekarang Mengertiannya bisa Bisa juga Tidak Pelajar lagi ya Kemudian Yang Gunakan Bin Ya Contoh kalimatnya I Have Been Very Busy For This Year Saya Sangat sibuk Bulan ini Oke Kemudian Yang menggunakan Bing Bing Contohnya He is Being angry He is being angry When When His Father Came Come His brother Come Dia sedang marah Ketika ayahnya datang Oke Kemudian Yang Kita lihat dulu Silahkan Silahkan Dilihat dulu ya Sebelum Di scroll Ke bawah Karena Keterbatasan Layar Silahkan Ya Ini Silahkan Disimak Dulu Silahkan Disimak Ya Iya Iya Oke Oke lanjut lagi ke bawahnya Scroll Yang Satu B Itu B Berfungsi sebagai auxiliary Beb Ya ini yang berfungsi sebagai auxiliary Beb Contohnya I am Studying English Every Friday I am studying Sorry I am studying English Right now I am studying English Right now Saya sedang belajar bahasa Inggris Sekarang Terus Yang berikutnya She is She is Reading A novel Now Ya Sedang Sedang membaca Sebuah novel Sekarang Ya Jadi yang sekarang Jadi M dan is ini Ya Berfungsi sebagai auxiliary Karena kata kerja utamanya Adalah study dan read Ya Sini Jadi mereka berfungsi Ya Meng Pas Sebagai kata kerja bantu ya Membantu dari Study dan read Ya Oke Kemudian Yang menggunakan R Ya We are Studying At home Now Kami Sedang belajar di rumah Sekarang Terus Yang menggunakan Was Dan were Was Dan were Ya Misalnya She was She was Reading A novel When Her Father Came Ya Sedang membaca novel Ketika ayahnya pulang Kemudian Kemudian Yang menggunakan Were Ya They were They were Swimming When 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 The When There When My father Left Mereka sedang berenang ketika ayah saya lewat Gitu ya Kemudian yang menggunakan bin Yang menggunakan bin Misalnya I have Bin Searching This This Material In internet For So Long I have been searching This material in internet For so long Kemudian Yang menggunakan bin Sebagai auxiliary My Motor Cycle Is Being Revered Revered In the In the Work Shop Oke Ya Silahkan di Silahkan disimak Ya Sebelum di scroll Bawa lagi Sebelum kita lanjut Ke topik Yang di bawahnya Oke Cukup ya Berikutnya Do Das Did Do Das Did Do Das Did Sebagai main Bob Berarti Mengerjakan Contohnya I do My Homework Everyday Ya Saya Mengerjakan PR Saya Setiap hari Si Yang Does She Does Her Job Her Job Well She Does Her Job Well Yang Did Misalnya They Did Their Works Yesterday Sudah lewat Sudah lewat ya Yesterday They did Their work Yesterday Oke Ya Silahkan disimak Ini yang Do Das Did Sebagai Main Bob Ya Kemudian Sebagai Auxiliary Bob Ya Ini Yang Kelihatan Di Kalimat Negatif Dan Trogatif Ya Misal Kita Buat Contoh Ya I Study English Every Every Friday Ini kalimat positif Lambangnya Kita buat dulu Lambangnya Biasanya Tanda Tambah Ya Kalau kalimat positif Ya Nah Di bawahnya Introgatif Introgatif Tanda minus Nah disini kita memerlukan Do Das Did Sebagai kata kerja bantu Untuk membuat Kalimat negatif Introgatif Jadi disini I Do Kalau I menggunakan Do ya Tambah not Karena negatif I do not Study English Every day Every Friday Every Friday Oke Di bawahnya Kalimat Introgatif Kalimat Introgatif 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 Lambangnya Tanda tanya Kalimat pertanyaan Jadi Auxiliary Bobnya Kita letakkan Di awal Do Karena disini Subjeknya I Kalau kalimat Introgatif Kita ganti aja Jadi you Do you Study English Every Friday Nah Silahkan disimak dulu Sebelum kita scroll ke bawah lagi Kita scroll ke bawah nanti Silahkan disimak Yang atas tadi ya Yang bawahnya Oke Oke lanjut lagi Ke bawah Do Does Sebagai Auxiliary Bob Disini Bisa berarti Benar-benar I do Believe In you Disini Do nya berarti Benar-benar ya Si Does Believe In you In you She Does Believe In you She Does Believe In you Ini Saya Benar-benar Percaya Padamu Saya Dia Benar-benar Percaya Padamu Oke Ya Berikutnya Apa lagi Bawa lagi ya Bawa lagi Tar Oke Berikutnya ada Auxiliary Bob Have Has Had Have Has Had Sebagai men Bob Artinya Mempunyai Misal I Have Kalau Have Dipakai Oleh I You They We I Have Twenty Books Contoh Yang Mudah Ya Kalau Has Digunakan Oleh He See It He Has Twenty Books Sedangkan Had Itu Untuk Bentuk Lampau Bentuk Fast They Had Twenty Books Two Weeks Ago Mereka Mempunyai 20 Buku Dua Minggu Yang Lalu Oke Silahkan Disimak Dulu Sebelum Discroll Lagi Kebawah Silahkan Disimak Dengan Baik Silahkan Disimak Dengan Baik Oke Kita Lanjut Lagi Kebawah Have Dan Has Dan Have Sebagai Auxiliary Beb Ini Dalam Mengikuti Dalam Tenses Seperti Present Perfect Present Perfect Continuous Disini Penggunaan Have Penggunaan Have Has Head Sebagai Have Has Sebagai Auxiliary Bob Sedangkan Head Dipakai oleh Bentuk Past Past Perfect Past Continuous Past Perfect Continuous Oke Contohnya I Have I have Read Many Books Since 1990 Saya telah Banyak Membaca Buku Sejak Tahun 1990 90 Kemudian Yang Has Ya Misalnya Si Has Dan Her English Her English Homework Homework Since Two days ago Dia telah mengerjakan PR bahasa inggrisnya Sejak Dua Hari Yang Lalu Yang Penggunaan Head Misalnya They Head Misalnya They Head Work Hard They Head Work Hard For Many Years For Many Years Misalnya Kita Perhatikan Disini Setelah Head Diikuti oleh Bob Three Kata kerja Bentuk Ketiga Head Juga Kata kerja Bentuk Ketiga Mengikutinya Head Juga Kata kerja Bentuk Ketiga Ini Present Perfect Tense Present Perfect Ini Past Perfect Silahkan Disimak Dulu Silahkan Disimak Sebelum Kita Scroll Kebawah Oke Silahkan Disimak Iya Oke Kemudian Berikutnya Auxiliary Bob Can Could Dapat Artinya Bisa Kalau Dalam Bahasa Misalnya Ya Can Itu Menyatakan Kemampuan Ability Showing Ability Misalnya I Can Speak English English I Can Speak English Kemudian Ini Meminta Izin Fungsinya Meminta Izin Fungsi Yang Kedua Minta Izin Misalnya Apa Kita Izin Misalnya Masuk Kelas Kita Mengatakan Bagaimana Can I Come Into The Classroom Can I Come Into The Classroom Ini Minta Izin Ya Minta Izin Terus Menawarkan Bantuan Misalnya Apa Contohnya Kita Membantu Orang Lain Misalnya Can I Help You Can I Help You Silahkan Disimak Lalu Sebelum Lanjut Kebawah Lagi Scroll Kebawah Ini Oke Lanjut Lagi Kebawah Bentuk Fast Dari Can Ada Could Untuk Fast Dari Can Adalah Could Contohnya Contohnya My My Child Could Play Computer When She Was When She Was Ten Years Old Ability Tadi ya Tapi dalam bentuk Pas Jadi Anak Anak Saya Dapat Bermain Computer Ketika Dia Berusia 10 Tahun Oke Silahkan Dulu Simak Dan Yang Eja Could Menyatakan Minta Ijin Dan Menawarkan Bantuan Dengan Lebih Sopan Lebih Sopan Daripada Can Contoh Kita Buat Kalimat Misalnya Kita Ingin Menghidupkan TV Put I Turn On The TV Biar Lebih Sopan Kita Pakai Please Please Turn On The TV Please Oke Ya Menawarkan Bantuan Misalnya Apa Misalnya Tadi Could I Help You Tapi Ini Menggunakan Menggunakan Could Could I Help You Tadi Menggunakan Can Can I Help You Could I Help You Ada yang Mengatakan Bahwa Menggunakan Could Lebih Sopan Dari Can Could I Help You Oke Silahkan Simak Dulu Sebelum Kita Lanjut Lagi Ke Bawah Oke Next May 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 Boleh Ya Artinya Boleh Ini Menyatakan Fungsinya A Menyatakan Kemungkinan Menyatakan Kemungkinan Misal Apa Misalnya Mungkin Besok Hujan Jadi It May Rain Tomorrow Kita Menggunakan May Ya Karena Belum tentu Besok Hujan Kemungkinan Kemudian Kalau Bentuk Pipe It Might It Might Rain It Might Rain Yesterday But It Yesterday But It It Was Not Tapi Tidak Kemarin Keliatan Seperti Mau Hujan Tapi Tidak But It Was Not Raining Oke Kemudian Yang Menyatakan Ijin Menyatakan Ijin Misalnya Apa Menyatakan Ijin Misalnya Dia Boleh Masuk Sini Dia Boleh Datang Sini Besok He May Come Here Tomorrow Dia Boleh Datang Sini Besok Contoh Lain Misalnya Kamu Boleh Tidur Setelah Kamu Belajar You May Sleep After You Have Studied Setelah Kamu Belajar Kamu Boleh Tidur Ya Oke Ya Oke Silahkan Disimak Dulu Silahkan Disimak Oke Kemudian Yang berikutnya Sell Dan Suit Seharusnya Ya Memberikan Saran Sama Saja Sell Bentuk Present Suit Bentuk Lampau Misalnya Kita Buat Kamu Seharusnya Beli Buku Ini Karena Sangat Menarik You Sell Buy This Book Because It Is Very Interesting You Sell Buy This Book Because It Is Very Interesting Berikan Saran Ya Yang Menggunakan Suit Misalnya You Should You Should Kamu Seharusnya Disini Berupa Saran Should Come Earlier Next Time Kamu Seharusnya Datang Lebih Awal Di Masa Yang Depan Di Waktu Yang Datang Kemudian Menyatakan Kesimpulan Yang Logis Menyatakan Kesimpulan Yang Logis Misalnya 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 Apa Wih Kami sudah Belajar Keras Untuk Ujian Seharusnya Kami mendapat Delay yang Bagus Ya Itu kan Logis Ya Jadi We Have Studed Hard For The Exams So We Shall Get The Good Max Jadi Seharusnya Kami mendapat Delay yang Bagus Logis Ya Oke Logis Oke Silahkan Disimak Dulu Yang Nomor 6 Sell Dan Shoot Silahkan Disimak Dulu Ya Silahkan Disimak Oke Kalau sudah Kita lanjut Lagi Will To be Going to Plus Sama Would Ya Menyatakan Sesuatu Yang akan Dilakukan Di masa Depan Belum Dilakukan Baru Berupa Rencana Contohnya Misalnya I will Go To America Next Year Saya akan Pergi ke Amerika Bulan Depan Tahun Depan Kemudian Yang berikutnya Yang menggunakan To be Going to To be To be Am Is Are Was War Ditambah Going to Artinya Juga Akan Sama Dengan Will Misalnya I Am Going To Study In Unila Next Year Ya Saya akan Belajar Di Unila Tahun Depan Perbedaannya Kalau I'm going To Itu Kemungkinan Dilakukannya Lebih Besar Daripada Will Kalau Will Mungkin 50 50 Kalau To be Going to Itu Memang Benar Benar Kita Ingin Laksanakan Sudah Bertekad Kuat Kita Laksanakan Oke Kemudian Yang Wood Yang Wood Itu Untuk Bentuk Fast I Wood Ya I Wood I Would Have Studied Englis Saya telah Akan Belajar Bahasa Inggris E Would Have Studied Kemudian Menyatakan Permintaan Ya Permintaan Kebanyakan Dalam Dalam Bentuk Ya Kalian Pertanyaan Ya Misalnya Misalnya Will You Have Will You Have A Cuff Of Coffee Mau Kamu Minum Segelas Kopi Ya Atau Bisa Bisa Juga Kalau Mau Lebih Sopan Would You Like Would You Like Lebih Sopan Would You Like A Cuff Of Coffee Apakah Kamu Mau Segelas Kopi Ya Oke Silahkan Disimak Will You Have A Cup Coffee Kemudian Would Dipasangin Sama Would You Like Yang Would Itu Membentuk Kalimat Yang Sopan Ya Permintaan Yang Sopan Kalau Yang Bantuan Misalnya Yang Bantuan Misalnya Will I Take You To Your Office To Your Office Mau Kamu Saya Antar Ke Kantormu Kalau Menggunakan Would Would Ini Yang Menawarkan Bantuan Would Would I Help You To Leave To Leave The Cup Board Bolehkah Saya Membantumu Mengangkat Demari Ya Menawarkan Bantuan Silahkan Disimak Disimak Silahkan Disimak Oke Kalau sudah Kita lanjut Ke bawah lagi Have To Iya Inilah Have To Number Eight Number Eight Have To Must Have To Artinya Menyatakan Keharusan Contoh Misalnya Yang Menggunakan Mas We must We must Come At The airport Before Nine Am Today Otherwise Otherwise We will Miss The flight Kami Harus Datang Ke Bandara Kami Harus Datang Ke Bandara Sebelum Jam 9 Hari Ini Jam 9 Pagi Hari Ini Jika Tidak Kami Akan Ketinggalan Pesawat Jadi Kalau Mas Itu Dia Harus Dilakukan Benar Benar Dilakukan Ada Sanksinya Kalau Tidak Dilakukan Ada Akibatnya Kalau Hebtu Itu Hanya Himbawan Tapi Keras Himbawan Tapi Keras Misalnya We have To Study Hard We have To Study Hard If We Want If We Want To Succeed Kami Harus Belajar Keras Kalau Kami Mau Sukses Yang Had Misalnya Contohnya I Had To Study Last Night Because Today We Will Have The Exame Saya harus Belajar Tadi Malam Karena Hari ini Kami Akan Ulangan Kemudian Menyatakan Kesimpulan Yang Logis Kesimpulan Yang Logis Ini Dulu Disimak Dulu Ya Kanan Moe Scroll Kebawah Ya Silahkan Ya Oke Ya Udah ya Menyatakan Kesimpulan Logis Misalnya Mukanya Pucat Dia Pasti Sakit Gitu Ya His Face Is Fail I I Menggunakan Mas Tambah B Ya He Must Be Sick Mukanya Pucat Dia Pasti Sakit Jadi Must Be Pasti Logis Ya Orang Pucat Oke Silahkan Disibak Ya Kemudian Yang Okto Memberikan Saran Ya Memberikan Saran Oke Memberikan Saran Misalnya Kita Melihat Teman Kita Sakit Kita Berikan Saran Saran Lembut Yang Menggunakan Okto You You Okto Kamu Lebih Baik You Okto Go Home And Sleep Ya Kemudian Yang Menyimpulkan Kesimpulan Logis Misalnya Logis Wearing Mask Sun Sunbatting 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 And Susio Distancing Okto Okto Prevent Us From COVID-19 COVID-19 Wearing Mask Sunbatting And Social Distancing Okto Prevent Us From COVID-19 Ok Silahkan Disimak Kemudian Need To Need Ya To Sebagai main Bob Dia artinya Memerlukan Misalnya I I Need A lot Of Money Saya Memerlukan Banyak Uang I Need A lot Of Money Disini Ya Sebagai main Bob Sebagai Auxiliary Bob Ini Sebagai Auxiliary Bob Ya Mungkin Bisa Kita Tambah Dengan Two Misalnya We Need To Study Kami Perlu Belajar Because We Will Have The Exam Exam Tomorrow Oke Silahkan Disimak Silahkan Disimak Oke Berikutnya Dibawahnya Dare Dare To Itu Auxiliary Bob Yang berfungsi Dinyatakan Kalimat Yang mengajak Untuk Memberanikan Orang Lain Contohnya I Dare You To Follow To Follow The Speech Contest Speech Contest Saya Beranikan Kamu Untuk Mengikuti Contest Pidato Lomba Pidato Iya Silahkan Disimak Silahkan Disimak Kita Ulangi Lagi Dari Awal Ulangi Dari Awal Iya Ini Ini Yang Ini Yang yang B nya ya ulangi lagi dari awal ini ya ini nomor dua ini yang C nya ya C ini yang C ini nomor tiga ya nomor tiga ini yang Ken good get good and code ya ini ya 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 silahkan di Scroll Oke ya terus lagi main mic main mic main mic oke ini sell suit sell suit ini yang will be going to ini yang have to must have to ya ini yang out to of to ini 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 yang there to oke demikianlah pembelajaran hari ini ya mudah-mudahan bermanfaat ya mohon maaf kalau ada salah kata wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo buah tidak boleh buah semua